Intro Halo Movie Lover, kembali lagi Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat ya Untuk menemani waktu santai kalian, kali ini atas rekomendasi salah satu dari kalian lagi Saya telah merangkum sebuah film bergenre action kung fu Yang berjudul Iron Monkey Film ini dirilis pada tahun 1993 Disutradarai oleh Yun Wong Ping Bercerita tentang kehidupan Robin Hoodnya Hong Kong Guys Yang menamai dirinya Iron Monkey Seperti yang kita ketahui, Robin Hood adalah panglawan untuk rakyat yang tidak mampu Sama halnya yang dilakukan oleh Iron Monkey Yaitu mencuri dari harta orang kaya yang korup Dan membagikan hasil curiannya kepada rakyat yang miskin Film ini juga dibintangi oleh aktor-aktor ternama Salah satunya yang tidak asing lagi adalah Donnie Yen Tanpa panjang lebar lagi, yuk langsung saja kita mulai Seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Agar kalian dapat notifikasi bila ada video terbaru Let's check the movie Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pejabatnya Kejabat korup bernama Cheng yang bersama dengan para istrinya Mereka tengah bersembunyi di dalam selimut dan ketakutan Karena mengetahui kedatangan dari seseorang yang menamai dirinya Iron Monkey Sedikit menjelaskan, Iron Monkey adalah pahlawan bagi rakyat miskin Namun musuh bagi pejabat yang korup Untuk itu, ia pun menjadi burunan pemerintahan Karena aksinya yang meresahkan para orang kaya yang korup Kembali ke cerita Karena hal itu, pejabat korup ini pun telah bersiap Dengan memanggil sekelompok biksu dan para penjaga Untuk melindungi harta bendanya Tidak lama berselang, Iron Monkey pun muncul Terjadilah pertarungan di antara mereka Namun, karena kungfunya yang cukup tinggi Iron Monkey ini pun berhasil masuk ke dalam Sesampainya di dalam, mereka telah menyiapkan beberapa jebakan lainnya Beruntung, ia pun berhasil kabur Si pejabat korup ini pun merasa telah aman Namun, tidak semudah itu, Iron Monkey menyerah Ia pun menyamar menjadi penjaga Dan berhasil membawa kabur harta bendanya Kemudian meninggalkan sepucut surat Sin pun berlanjut ke sebuah balai pengobatan Yang didirikan oleh seorang dokter Yang mana ia juga lah yang merupakan sosok dari Iron Monkey Bernama Yang Tian Chun Diperankan oleh Yu Rongkong Dokter Yang membuka praktek pengobatannya bersama seorang asisten wanita Bernama Nona Lan Hua Yang diperankan oleh Jin Wang Tidak hanya dokter Yang alih dalam kungfu Ternyata Nona Lan Hua juga pandai dalam ilmu seni bela diri Mereka membuka praktek di siang hari Lalu di malam harinya mencuri dari orang-orang yang korup Dan membagikan hasilnya kepada rakyat yang miskin Dokter Yang dikenal sebagai dokter yang baik Dan pandai dalam mengobati Ia juga selalu memberikan pengobatan gratis kepada orang yang tidak mampu Dan mengenakan biaya yang cukup tinggi kepada orang kaya Ia juga kenal baik dengan seorang kepala keamanan Bernama Fox Tentunya karena hal ini tempatnya pun aman dari para pembuat onar Sin pun berlanjut Karena kegaduan yang terjadi semalam di kediaman pejabat Cheng Ia pun mengutus para penjaganya untuk lebih gencar dalam mencari sosok Iron Monkey Sehingga semua yang mirip dengan gerak-gerik monyet pun ditangkap Suatu ketika ada seorang pria yang datang dari Feng San Bernama Wong Ke Ying Yang diperankan oleh aktor Donnie Yen Ia tengah bersama putranya yang bernama Wong Fei Hung Mendengar Wong Fei Hung untuk kalian yang suka film aksi kung fu Pasti tahu dengan sosok nama ini Nah di film ini masih berkaitan dengan sosok Wong Fei Hung yang melegenda itu Namun disini ia belum menjadi master kung fu Melainkan cerita ketika ia masih tinggal bersama ayahnya yang juga alih kung fu Di tengah perjalanannya Fei Hung melihat sekelompok anak yang tengah dipukuli Ia yang tidak tahan pun langsung menolongnya Karena hal itu para bandit ini pun tidak senang Lalu menyuruh anak-anak itu untuk mencopet ayahnya Namun dengan mudah diketahui oleh Tuan Wong Para bandit ini pun langsung datang menyerang Terjadilah pertikaian di antara mereka Para penjaga yang sibuk mencari sosok Iron Monkey melihat kung fu milik Tuan Wong Lalu mengira ia mungkin bisa jadi adalah Iron Monkey Tuan Wong pun ditangkap Seluruh warga yang dikira adalah Iron Monkey pun dikumpulkan Untuk disidang oleh pejabat Cheng Mereka semua pun dipaksa untuk membayar sejumlah uang sebagai dendah Dan jika tidak sanggup mereka semua pun akan menerima hukuman Tuan Wong yang mendengarkan hal itu pun menjadi kesal Pejabat Cheng yang mengetahui raut wajah Tuan Wong pun langsung mau menghukumnya Dengan menggunakan besi panas Fei Hung pun yang menyaksikan langsung berkata Karena keberaniannya itu membuat pejabat Cheng menjadi marah Dan menyuruh penjaga untuk menghukumnya Awalnya kepala keamanan Fox mencoba membantu Tetapi karena tidak dapat berbuat apa-apa Ia pun hanya bisa diam Namun di saat itu juga ada seseorang dari belakang berusaha menolong Fei Hung Sehingga besi panas itu mengenai ajudannya Dan ternyata itu adalah Iron Monkey sesungguhnya Tentunya dengan mudah para penjaga pun dibuat modar Sementara pejabat Cheng sampai kehilangan alisnya Tuan Wong yang ingin menyelamatkan orang yang tidak bersalah Langsung mengejar Iron Monkey Terjadilah pertarungan di antara mereka Para penjaga yang ingin membantu malah terkena jebakan Sementara dari bawah Fei Hung berusaha membantu Beruntung bola besi tersebut tidak mengenainya Mengetahui yang menyerangnya dari bawah adalah anak kecil Iron Monkey pun melepaskannya dan pergi Tuan Wong kembali ke dalam pengadilan Untuk meminta membebaskan semua orang Karena terbukti bahwa mereka bukanlah orang yang pejabat Cheng cari Tuan Wong pun langsung menjanjikan Akan membantu menangkap Iron Monkey Diganti dengan kebebasan orang-orang yang tidak bersalah Setelah mengetahui bahwa Wang Keying adalah orang yang sangat terkenal Maka pejabat licik ini pun setuju dengan kesepakatan yang ia buat Namun dengan persyaratan Ia harus menyelesaikannya dalam waktu 7 hari Dengan jaminan putra beserta harta bendanya harus ditahan sementara Tuan Wong pun terpaksa menyetujuinya Dalam perjalanan mencari Iron Monkey Tuan Wong merasa lapar Dan ingin membeli sedikit makanan Namun semua penjual tidak ada yang mau menjualkan makanan kepadanya Hal itu dikarenakan berita telah tersebar Bahwa ia telah bertarung dan berusaha menangkap Iron Monkey Sementara sosok Iron Monkey adalah pahlawan bagi mereka semua Tuan Wong yang tengah kelaparan dan kesal duduk di depan balai pengobatan Saat itu ada yang menjatuhkan sepotong roti Ia pun mengambilnya Ketika akan makan Nono Lan Huapu muncul Dan menawarkannya makanan Nono Lan Huapu mulai memasakkan makanan untuk Tuan Wong Namun Tuan Wong yang telah kelaparan tidak tahan melihat makanan yang ada di depan matanya Ia pun mencicipinya Ketika itu Dr. Yang pun datang bergabung Dan menunjukkan kealian memasak orang utara Tuan Wong yang menyaksikan pun tidak mau kalah Pada malam harinya Mereka pun duduk bersama dalam satu meja Dan saling bersulang menjadi sahabat Setelah selesai makan Tuan Wong tiba-tiba saja teringat dengan putranya yang dipenjara Dan mengatakan kepada Dr. Yang bahwa ia akan menangkap Iron Monkey Dan memenggal kepalanya Karena sosok Iron Monkey lah ia dan putranya mengalami kesulitan Setelah itu ia pun memutuskan untuk segera pergi Tuan Wong yang tengah memantau situasi bertemu dengan penjaga Fox Ia pun mengajaknya untuk makan bersama Mereka pun saling mengobrol Tuan Fox pun berkata Akan berusaha mengeluarkan putranya Jika ia tidak berhasil menangkap Iron Monkey Ketika itu ada sekelompok orang tengah berlari yang di atap Tuan Wong yang mengira itu adalah Iron Monkey dengan segera menghadang Ternyata mereka tengah menculik seorang wanita Terjadilah pertarungan di antara mereka Penjaga Fox pun dibuat pingsan oleh kelompok itu Di tengah pertarungan Tuan Wong menyadari Bahwa kung fu yang mereka miliki sama dengannya Berasal dari Saulit Namun mereka semua dengan mudah di kalahkan oleh Tuan Wong Ketika itu muncul lagi seorang wanita datang menyerang Lagi-lagi Tuan Wong pun mengenali kung fu yang dimilikinya Karena tidak sanggup melawan Tuan Wong Wanita itu pun kabur Sin beralih ke dalam penjara Terlihat di sana Fehung tengah terbaring sakit Dokter Yang dan Nona Lan Hwa pun datang memeriksa Dan mengatakan kepada penjaga Fox Bahwa Fehung terkena sebuah wabah Dokter Yang pun meminta izin kepada Tuan Fox Agar dapat merawat anak itu Ia pun membawa Fehung ke kediamannya Fehung mulai mendapatkan pengobatan Ketika itu ia yang tengah-tengah sadar Berkata kepada Dokter Yang Bahwa ia mengetahui siapa dirinya Nona Lan Hwa mulai berjanji untuk Fehung Sambil mengenang masa lalunya Dimana dulunya ia adalah wanita penghibur Pada saat itu ia tengah melahirkan Dokter Yang lah yang membantu proses persalinannya Namun sayang putranya tidak dapat terselamatkan Ia yang dalam kondisi baru saja melahirkan Dipaksa untuk bekerja Dokter Yang melihat hal itu tidak tega Lalu menembus Nona Lan Hwa Scene pun berlanjut di rumah Pejabat Cheng Tampak di sana ada dua orang yang datang Mengaku dari tim kerajaan Bisa terlihat ya guys Itu adalah Dokter Yang dan Nona Lan Hwa yang tengah menyamar Pejabat Cheng yang curiga mencoba meminta bukti segel kerajaan Tentunya mereka berdua penuh dengan persiapan Mereka pun berpura-pura kehilangan surat-surat dan segel miliknya Kemudian meletakkan surat yang digambar oleh Air Monkey di dalam tasnya Sehingga Pejabat Cheng mengira segel kerajaan telah dicuri oleh Air Monkey Dengan kejadian ini mereka pun menggunakannya sebagai senjata untuk menyerang Pejabat Cheng Dokter Yang mulai berakting melakukan sidang Seperti yang dilakukan oleh Pejabat Cheng dan menjatuhinya hukuman Pejabat Cheng yang tidak tahan dipukuli memberikan sejumlah uang dan perhiasan untuk menyogoknya Ia pun menyuruhnya memberikan sumbangan kepada rakyat agar terlihat baik Sehingga ia bisa melaporkan kebaikannya kepada Kaisar Mudah banget ya guys, pejabat ini dibodohi Tidak lama berserang, pejabat dari kerajaan yang sesungguhnya pun datang ke kediaman Pejabat Cheng Bernama Hei Ho Ia merupakan pengkhianat Shaolin yang datang untuk mengambil ahli posisi Pejabat Cheng Aura pejahatnya kuat ya guys Tentunya Pejabat Cheng yang tidak mengetahui kebenarannya Malah menertawakannya Ketika ia menunjukkan surat dari kerajaan Pejabat Cheng baru menyadari bahwa ia telah ditipu sebelumnya Pejabat Cheng terlihat telah putus asa Karena kediamannya telah dikosai oleh Pejabat Hei Ho Ia pun terpaksa pergi dengan tangan kosong Di tempat lain, Fei Ho yang sakit telah kembali pulih Ia yang telah terbangun pun memutuskan untuk mencari ayahnya Kemudian meninggalkan sepucuk surat yang berisi Fei Ho mulai mencari uang Dengan mempertunjukkan seni bela diri miliknya Ketika itu para bandit yang sebelumnya berselisih dengannya Datang untuk membalaskan dendam Ia yang telah berhati kung fu tentunya dengan mudah mengalahkan mereka Namun semua belum berakhir Datang lagi bandit lainnya Ia pun nyaris saja kalah Beruntung Nona Lan Hua pun datang membantu Fei Ho yang telah kembali ke balai pengobatan Diajari teknik kung fu oleh dokter Yang Setelah selesai berlatih Fei Ho akhirnya bertemu dengan ayahnya Mereka pun menikmati makan malam bersama Keesokan malamnya Dokter Yang tengah memberikan sejumlah uang Kepada seorang wanita yang sangat kesusahan Ditinggal mati suaminya Namun ternyata wanita itu menyamar Semua merupakan jebakan Orang itu adalah suruhan dari pejabat Yang berada di rumah pejabat Cheng Petarungan pun terjadi lagi Dan lagi-lagi mereka pun dengan mudah di kalahkan oleh dokter Yang Namun semua belum selesai Dari belakang muncullah pejabat Hei Hong Memukuli dokter Yang dengan tapak King Kong Tentunya karena hal itu dokter Yang pun terluka Ia pun berusaha untuk kabur Namun di saat itu ternyata Tuan Wong berada di sana Karena tengah memburu Iron Monkey Beruntung ia pun berhasil kabur Sementara Tuan Wong malah bertemu dengan pejabat Hei Hong Tuan Wong pun mengenalinya Bahwa ia adalah orang yang mengkhianati dan membakar kuil Shaolin Petarungan sengit di antara mereka pun mulai terjadi Tuan Wong mengeluarkan jurus tendangan bayangannya Namun sayangnya Tuan Wong kalah dan terluka Beruntung ia pun berhasil kabur Di balai pengobatan dokter Yang berhasil kembali Dan langsung diobati oleh Nona Lan Hua Sebelum pingsan dokter Yang sempat memberitahu Ramuan yang dapat menyembuhkan lukanya Tidak lama berselang Tuan Wong yang terluka pun kembali Ia pun terkejut mengetahui dokter Yang adalah Iron Monkey Hei Hong yang takut ayahnya akan membunuh dokter Yang Ia pun memohon kepada ayahnya Namun faktanya Tuan Wong yang mengetahui itu adalah dokter Yang Tidak jadi mempermasalahkan hal itu lagi Dan berusaha mengobatinya Walau ia juga tengah terluka Di tempat lain pejabat Hei Hong memerintahkan para penjaganya Untuk mencari Tuan Wong dan Iron Monkey ke semua klinik Karena mengetahui mereka tengah terluka Sementara itu mereka berdua pun telah kembali pulih Dokter Yang pun mulai menceritakan Alasan mengapa ia menjadi Iron Monkey Di saat itu penjaga Fox pun datang Memberikan informasi bahwa mereka tengah diburu Dari scene ini kita bisa mengetahui guys Sebenarnya penjaga Fox telah mengetahui Sosok Iron Monkey adalah dokter Yang Ia pun diam-diam melindunginya Karena keadaan yang berbahaya Tuan Wong pun meminta Hei Hong untuk kembali sendiri ke kota Fusan Dan memberinya pesan Setelah mereka berdua pergi Suruhan dari pejabat Hei Hong pun datang kembali pengobatan Dengan sikap yang sangat tidak sopan Tentunya Nona Lan Hua pun tidak tinggal diam Ia pun melawan mereka Namun mereka berbuat curang Melemparkan bubu ke arah wajahnya Hingga membuat Nona Lan Hua pun tidak berdaya Fei Hong yang mengetahui pun tidak tinggal diam Ia pun datang dengan gaganya Untuk membantu Nona Lan Hua Mereka pun berhasil dikalahkan Dan lagi-lagi semua belum berakhir Datang lagi seorang wanita menyerang Fei Hong Hingga membuatnya berkata Namun pada akhirnya Fei Hong pun dapat dikalahkan Ia pun dibawa pergi Nona Lan Hua yang mengetahui Fei Hong ditangkap Langsung pergi mencari Tuan Wong dan dokter Yang Untuk menceritakan apa yang telah terjadi Karena kondisinya yang lemah Ia pun pingsan Sementara itu Fei Hong pun tengah disiksa Oleh para pejabat penjahat itu Petugas Fokung berusaha untuk membantu Namun ia nyaris saja tewas Beruntung Tuan Wong dan dokter Yang pun datang dengan tepat waktu Ketika Fei Hong hampir saja berhasil dibebaskan Dengan cepat pejabat He Hong menangkapnya Dan berusaha melenyapkan Fei Hong Beruntung Tuan Fokung dengan cepat menariknya Hingga ia pun terselamatkan Mereka semua pun berusaha untuk pergi membawa Fei Hong Namun dihalangi lagi oleh pejahat ini guys Pertarungan sengit pun terjadi lagi Mereka pun saling membantu untuk melawan pejabat He Hong Dan pada akhirnya ia pun berhasil terkalakan Mereka pun saling mengkhawatirkan satu sama lain Namun kasihan penjaga Fokung Tidak ada yang peduli dengannya Di akhir cerita Tuan Wong dan Fei Hong pun memutuskan Untuk kembali ke kota Fusan Dan film pun berakhir Sekian langkuman film dari Iron Monkey ini guys Film ini bisa menjadi rekomendasi film lawas Eksion Kung Fu yang bisa kalian nikmati Ada beberapa scene yang menarik perhatian Salah satunya ketika dokter Yang mengatakan Jika saja tidak ada pejabat yang korupsi Maka tentunya para rakyat yang tidak mampu Tidak membutuhkan Iron Monkey Dan karakter Tuan Wong yang membumbui film ini semakin seru Tentunya dengan karakternya yang disiplin dan jujur dalam hidup Dimana ia juga mengatakan Seorang pria harus menumpahkan darah Bukan air mata Menjadi seorang pria haruslah sekuat baja Bagaimana dengan para movie lover? Bagian mana yang menurut kalian ada-ada yang cukup menarik perhatian kalian? Tinggalkan di kolom komentar ya Terima kasih untuk kalian yang telah menonton Semoga dapat menghibur para movie lover See you next video